Kau ngomong di media, gua bejudi, nas! Kapan ngusirin gua? Kasus pemerasan polisi, Brip Kamadih, yang dilakukan oleh Oknum Polisi, berawal saat Brip Kamadih melaporkan kasus sengketa lahan. Saat itu, Brip Kamadih mengaku diperas penyidik berpangkat AKP yang memintanya memberikan uang 100 juta rupiah agar laporan soal sengketa lahan miliknya diperiksa penyidik. Brip Kamadih menyebut sempat ada mediasi yang dilakukan dengan Oknum Polisi yang pemerasnya. Namun pelaku tidak mendapat sanksi. Belum memberikan sanksi. Hanya bilang begini, silahkan diuraikan kejadian yang terjadi seperti ini. Terus, yang bersangkutan cuma saya karena ketidakprofesionalan kerja. Itu yang dijawab. Ya, habis itu bubar. Udah, kita rapat selesai, bubar. Yang di situ masih dalam ruangan. Aneh, istri, sama Kapolesegiatan Negara, sama Kani Propos. Udah ngobrol-ngobrol biasa untuk penindakan ke depan lebih lanjut seperti apa. Makanya hari Jumat itu akan ada rapat, katanya ya. Rapat khusus apa, Aneh? Jumat kapan, Pak? Kemarin? 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 Rapat. Terus, Aneh bilang begini, intinya minta tolong diredam. Diredam apa? Lah kalau viral itu kan, yang main kan bukan si Madi. Sementara Polda Metro Jaya menyebut akan mengkonfrontasi Brip Kamadi dengan oknum polisi yang memerasnya. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo menyebut, jika penyidik yang memeras Brip Kamadi sudah pensiun. Belum ditemukannya adanya suatu perbuatan melawan hukum. Ini LP tahun 2011 yang dilaporkan di Polda Metro Jaya. Nalar logik kita berpikir ketika ada statement mengatakan diminta hadiah seribu meter sedangkan sisanya tinggal 516,5 meter persegi. Tentu ini butuh konfrontir. Kita akan lakukan itu. Dan kemudian penyidiknya yang disebutkan atas nama, TG, merupakan purnawirawan. Artinya sudah purna. Sudah pensiun. Brip Kamadi menyebut sengketa lahan tanah miliknya sudah bergulir selama 11 tahun dan tak kunjung mendapat respons. Tim Liputan, Kompas TV.